oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan meneruskan pola yang kemarin teman-teman ya par kedua bagian kedua saya akan jadikan tasnya seperti ini dan ini hasilnya teman-teman ya hasilnya kotak tapi kecil dan talinya ini panjangnya sekitar 120 cm kepalanya kepala YKK dan dalemannya ini ngepress sekali ya dalemannya sudah terlapisi busa oke biar tidak berlalut-lalut lama ya teman-teman jangan lupa yang baru mampir subscribe dulu tombol di kanan ini biar kita meneruskan ke tutorialnya let's go bagian-bagian pola yang saya buatkan teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya dan ini cuma 4 saja polanya ini badan dan pelat dan ini bagian pien cuma 4 ya nah kita lukiskan ke bahannya bahannya ini saya sudah sediakan bahan D300 yang warna hitam kenapa pakai warna hitam karena saya senang warna hitam teman-teman dan ini kanpas bahannya ya saya akan kombinasikan kanpas dan ini talinya ini ring jalan ring kotak dan saya akan pakai label karena kalau terlalu polos enggak pakai label kurang menarik juga ya oke kita ini teman-teman langsung saja ya videonya saya akan lukiskan satu persatu dari bagian badan badan depan yang pertama kita cukupkan badan depan dulu ya kita lukis dan ini lukisnya saya pakai pulven putih jadi teman-teman harus punya juga pulven putih kali dua lalu kita gambar lagi satu lagi ya nah digambar satu lagi dan kita guntingin dulu satu persatu tas-tas kecil ini teman-teman itu biasanya banyak memakai bahan put bahan hitam kalau untuk pria jawa ya itu senangnya biasanya hitam mungkin kalau enggak pakai warna hitam terlalu cerah ya jadi terlalu norak kebanyakan tas kecil dompet itu hitam ini kain kanpas nah ini saya buatkan untuk bahan depan untuk bahan depan ini saya buatkan pakai bahan kanpas biar agak berkombinasi ya kanpas ccp kanpas ccp ya ini yang ukuran sedang tebalnya nah ini nanti labelnya ada disini bagian depan dan punggung-punggung pantat bawahnya ya saya juga akan lukiskan pakai bahan kanpas mudah-mudahan hasilnya maksimal bagus ini satu jadi saya potongnya satu biji satu biji ya karena ini sebagai sampel juga jadi enggak bisa potong ditumpuk-tumpuk jadi banyak setelah tergambar enggak jauh kita harus digunting dulu dan ini saya akan lapiskan dulu untuk mulut seleting mulut seleting itu bagian atas tapi ada seletingnya dikasih bahan jadi itu disebutannya mulut seleting begitu berat bahan kanpas ini kalau digunting agak lembut ya tapi bisa ada berawis-rawis nah ini sudah terpotong sudah terpotong kita potong lagi mulutnya nanti setelah potong nah seperti ini ya dan ini harus dilapisi kain kain sepon-pon atau kain satin untuk dalemannya oke dan kita siapkan lagi busa busa pom yang ukuran 5 mili nah yang membuat nge-press jadi tas berisi itu ini teman-teman ada busa pomnya nah busa pomnya kita lukisin lagi dan nanti kita kurangi sekitar 1 cm nah disini ya kita kurangi 1 cm jangan terlalu pas dengan pola badan tasnya ya nah ini saya akan tekorkan sekitar 1 cm gak dipasin nah seperti ini teman-teman saya contohkan jadi kita dikurangi sekitar 1 cm untuk jahitan oke kita mulai ke mesin jahit satu per satu kita jahit let's go jahitan jahitan selamat menikmati 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 selamat menikmati